Dut, 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 shhh, eh, sebetul Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di vlognya kami Meskipun perkembangan otomotif di Indonesia Akhir-akhir ini banyak bermunculan mobil-mobil baru Tapi gak bisa dipungkiri Kalau Indonesia masih membutuhkan Mobil-mobil yang jadul Teman-teman pasti lihat di jalanan Seringkali kita melihat mobil-mobil tersebut Dan salah satunya Yaitu di Toyota Great Corolla ini Toyota Great Corolla itu memiliki Sejarah yang panjang Dan dari tahun 70-an pun Itu sudah hadir Toyota Corolla Entah itu di Deick, entah itu di Corolla Veteran, Corvette Dan Corvette itu masih banyak banget Untuk varian-varian tersebut Kita akan ulas untuk mobil ini Setelah itu di jalanan kami Oke Awal mula mobil Great Corolla diproduksi Yaitu di tahun 92-93 Tapi masih build up Dan di tahun 94-96 Ini diproduksi di Indonesia Atau bisa disebut dengan versi CKD-nya Fitur-fitur yang diberikan pada mobil ini pun Pada tahunnya dulu Itu sangat baik, sangat bagus Dan dari semua yang ada di mobil ini Mengesankan mobil yang bagus Dan sangat berkelas Ditaunya dulu Dan sampai hari ini pun untuk mobil ini Dipakai untuk anak-anak muda Ini masih bagus Karena apa? Mobil ini Itu banyak komunitas yang ada di Indonesia Sehingga harga pun benar-benar stabil Bisa teman-teman lihat Dari depannya sendiri Ini untuk headlamp Grill Semuanya memiliki kesan yang sangat berkelas Seperti itu Yang pertama kita bahas Untuk kap mesinnya pun disini masih original Padahal usia mobil ini sudah 24 tahun Gitu Usia 24 tahun Dengan kondisi yang seperti ini Kita lihat di kap Fender Kembali ini pembo sudah disepet Bajar Usia yang tua Gitu ya Ini semuanya masih layak Melihat di bagian samping mobil ini Menurut saya Ini dari desainnya pun sangat elegan Ya Di tahun 90-an Di tahun 90-an Dengan modelnya yang seperti ini Kalau kita berbicara Ke rivalnya sekalipun Di Honda Genio Menurut saya Ini lebih baik Itu kalau menurut saya Karena apa? Kita lihat Disini untuk Gugasan seperti ini pun Memanjang sampai ke belakang Terus set moldingnya disini pun Ini semuanya masih nempel dengan baik Dan Untuk fitur pengereman Disini Untuk depan Sudah Dibakal dengan Dengan rem cakram Dengan ban Disini Memiliki profil ban Di 185 Per 55 Ring 16 Cuman ini untuk velg Sudah bukan velg OM Dari Grand Corolla Ini untuk Sepioh sendiri pun Ini unik Ini cakep Sepiohnya disini Belum kenal sepet Terlalu biasanya Kayak saya menemukan mobil-mobil Yang tahun 2010 Up pun Ya 2010 Up Ini untuk sepion Sudah pada kena Sepet Karena mungkin Kesenggol dengan Kendaraan lain Entah atau mobil Sepen sudah tidak ori Ini list krumnya pun Masih nempel semua Antena radio Telang air Semuanya masih Rapi Untuk pintunya pun Ini non dempul Cakep Dan Di bagian bagasi mobil ini Itu istimewa banget Legak Bener-bener lega banget Ini muat Untuk kita belanja Mungkin ke Pasar Ataupun Semalayan Banyak barang Yang bisa untuk kita bawa Ini Bagasi belakang pun Ini masih ori Sini semua Ori 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 dari pabrik Bayangin Ini mobil sudah 24 tahun Tetapi keistimewaan Tetap terjaga Ini yang membuat Mobil Itu masih Berharga Mahal Itu Bahkan ini untuk Di bagian Dalamnya Nih Untuk bannya pun Disini kita mendapatkan Banser full size Ya Serta toolkit Dan lain sebagainya Nanti kita Berikan semua Tuh Nah Di Mobil ini Ini ada tambahan Untuk wing spoiler Cuma ini maklum Karena ini tambahkan Maka untuk wing spoiler Sendiri tidak rajin Tuh Mungkin ini sudah Dicat ulang Karena biasanya Kita kalau beli itu Tidak mungkin Mendapatkan Sesuai dengan warna Biasanya warna-warna Yang harus kita cat ulang Di toko Sosuris Maka kita minta Bantuan ke Tukang cat Tuh Ini untuk emblem Toyota nya pun Semuanya masih ada 16 SEG nya pun ada Nih Ini yang Mengesankan Mobil ini Jadulnya ada Tapi untuk Modern nya pun Ada Dan Ketambahan lagi Untuk kamera Mundur Kamera parkir nya Ada lagi Nanti kita Bakas Bagian dalam Ada untuk Headlight Double Dean Untuk memantau Di Kamera mundur nya Ini untuk bumper Sudah mengalami Kondisi Dicat ulang Bajar Cuman untuk bagian Bagasi Semuanya masih Cakep Ini untuk kacanya pun Di data sealer ya Semuanya masih rajin Semua Biasanya Mobil lama Itu sudah data sealer nya Banyak Cuman ini gak ada Istimewa menurut saya Kita bakas Bagian Dalam Mobil ini Apakah masih Original atau enggak Yuk kita pantau Untuk di bagian Door Dream nya Sendiri Jebule Itu semuanya Masih Ori Ini untuk Bahkan Door Dream Atas nya Sudah Soft touch Door Handling nya Masih berfungsi layak Ya Ini bahkan Blue Dream nya Masih Sama dengan Dulu bisa dibuat Ya Ini Door Dream nya itu Gak ada yang Meletek-meletek Itu apa ya Ya rusak Kayak gitu kan Door Pocket nya Disini Tapi belum ada untuk Cup Holder nya ya Karena di tahun dulu Mungkin tidak terpikirkan Ke arah sana Untuk kan Ini ada Power Door Lock Window Lock Semuanya ada Kita cek untuk bagian Power Window nya Masih normal Untuk sebelakang Ini normal Cuma agak lelet ya Mungkin motornya yang kurang Bagus Ataupun ini Seret Karena Noda Atau kotoran Belakang pun Masih bagus Penumpang depan Semuanya masih normal Semua Tahun 95 Belakang sudah Power Window Tidak On-on-on-on Seperti itu Itu ya Kita lanjut bagian dalam Yuh Pada bagian Interior mobil ini Khususnya Di dashboard pun Ini masih normal Semua rapi Biasanya kalau Ambil tua itu Sekelas kayak Timur pun Itu Jeleknya Terus berikutnya Jelok gitu loh Jadi Sudah nggak Ngepresisi lagi Dengan Bawaan Cuma ini Semuanya masih rapi Semua Masih bagus Ya Nggak ada yang Tetak Itu nggak ada Bahannya pun Disini soft touch Dan kita melihat Cluster odometer Di Cluster odometer sendiri Disini semuanya Masih bening Semua Untuk KM sendiri Baru diangkat 149 ribu Gitu Ya Setirnya Disini masih Ori Gitu kan Ini Stimewa seperti itu Jadi kalau teman-teman Memiliki apapun Diusahakan mobil Dalam keadaan original Ini bisa jadi Invertasi Anda Entah mobil apapun Yang penting Ori Seperti itu Ini untuk Setirnya pun Ya Ini sudah Tail steering Dengan menggunakan motor Ya Masih bagus semua Dan Untuk AC-nya sendiri Semuanya masih baik Semuanya masih normal Ada juga untuk Arak semburan Juga Itu ya Kita cek Untuk AC-nya Apakah Benda Ngomongan saya Masih normal Cek semua Atau Dicek aja Ini masih dingin Banget Tempelin dulu tangannya Ke bagian dashboard Ke kisi-kisi AC-nya Maka ketahuan Bener-bener Masih dingin Untuk enggak Kenal port-nya sendiri Sudah kahar Empuk Tapi enggak Cuma prank Ini lebih berkelas Untuk anak muda Dan disini juga ada Untuk Asbak Ya Pongan outlet Semuanya Masih Bagus Untuk Luas transmisinya Sendiri Disini Terus handbrake Dan juga untuk Armrest Untuk Penyimpanan Masih baik Dan Yang menurut saya Lebih baik Itu Untuk joknya sendiri Ini masih Blue Drew Gitu Jok Masih Ori Dari Fabrik Bahkan untuk Karpet dasarnya pun Belum ada Tambahan Gitu Untuk Spion Dan Neckview Ya Ini masih bagus semua Enggak lejek Ya Sun Vicer Semuanya masih Baik Bahkan Plafondnya Itu masih Original Fabrik Gitu Menurut saya Untuk mobil ini Masih 80% Nah Ini kalau menurut saya Lebih baik Karena persepsi orang Melihat kondisi ini Itu Sendiri-sendiri Kita melihat Mobil sesuai dengan Tahun Dan bagaimana Secara Fisiknya Itu kalau menurut Saya Dan mobil yang Seperti ini Itu yang membuat Harganya Benar-benar bertahan Bahkan bisa Untung Gitu Ya Itu bagian Mesin Yuk Kalau kita berbicara Mada mesin mobil ini Ini mesin Lebih gahar Daripada pendahulunya Yaitu Di twin cam Karena mesin mobil ini Menggunakan CC 1600 Dengan injeksi Dengan menggunakan Kode mesin Di 4 AFE Dan tenaga Yang dihasilkan Untuk mobil ini Di angka 113 Hp Dengan torsi maksimumnya Di Angka 137 Nm Pada RPM 4600 Kurang lebih Seperti itu Dan Untuk mobil ini Yang di samping Saya ini Ini untuk bagian Mengangkap mesinnya Ini masih kaleng Breng Kata orang Banyumas itu Kaleng Breng ya Jadi Tidak kena Dembul-dembulan Kayak gitu kan Cuma tidak ada Perdam Dan Untuk mobil ini Untuk mesin Ini masih kotor Banget Ya Masih kotor Belum kami salon Nanti kalau teman-teman Lihat Jangan kaget Karena ini Masih Original Dari Pertama kali kami Dapat Nanti tak salon Gak masalah Ya Oke Hilas Untuk mesinnya Seperti itu Oke Teman-teman Mungkin cukup Sekian Untuk vlog kali ini Jika teman-teman Memiliki Pengalaman Tentang Bagaimana Perawatan mobil ini Dan bagaimana Suku cadang Serta Purnanya jual Silahkan Cantumkan Di bagian Kolom komentar Mungkin Kalau teman-teman Di rumah Memiliki Impian Mobil yang Murah Tapi Tidak terlalu Caterdilu banget Dan Kaki-kaki Mesin Semuanya Masih Recommended Bisa jadi Mobil ini Menjadi Pilihan Untuk Anda Dan Kalau teman-teman Berminat Untuk mobil ini Nanti Teman-teman bisa cek Di bagian Kolom deskripsi Entah itu Bagian Harga Nomor kami Ataupun Spesifikasi Dari Mobil ini Oke Saya Topik Bersintah Dundur diri Sampai ketemu Di vlog selanjutnya Salam Suku selalu Dan Thank you Sampai ketemu